Tangan saya mau dimasukin, didapengin enggak ya? Tidak heran mungkin ya kalau orang-orang itu menyebutnya ini masjid yang dibangun oleh jin. Ini seperti di dalam sebuah gua, perhatikan di atasnya ini. Hai, Assalamualaikum Al-Khi Uhti. Ini adalah vlog pertama saya setelah sampai di Indonesia dan saat ini saya berada di Malang. Berada di sebuah masjid yang konon katanya, masjid ini dibangun oleh jin. Berlantai ada 10, kemudian juga masjid ini selesai dalam jangka 10 tahun. Namun sempat beredar di mana masjid ini kabarnya selesai dalam waktu 1 malam. Nah, kita akan lihat seperti apa saja yang berada di dalam masjid ini. Kita akan memutarinya satu persatu. Kita awali masuk dari ruangan yang paling bawah terlebih dahulu. Nah, kita akan memasuki ke sebuah ruangan, musola, aquarium, dan studio foto. Di sini kita sebelum memasuki, dimohon alas kaki untuk dibuka. Masjid ini dibangun sejak tahun 1968 dan selesai 1978. Jadi, sekitar 10 tahun jalannya sedikit menanjak. Nah, di sebelah kiri, ini memasuki ke sebuah ruangan, aquarium. Wih, bagaimana di dalam? Bagus? Ya, bagus lah. Coba lihat. Oh, Masya Allah. Masya Allah, bagus juga ya. Ikannya besar-besar. Gak, kan? Itu ikannya berbahaya. Oh, iya? Ada tulisannya? Aku lagi isi otan. Oh, kata otan. Ini Masya Allah, bagus ya. Tidaklah, tidak mau berisiko. Ini kita telusuri saja. Ih, tembusnya total yang lain. Iya. Tapi, ini kosong. Ini besar-besar sekali. Bagusnya. Insya Allah, ini bisa dimakan 10 orang, 1 ikan ini. Ini di ruangan, akuarium. Sekarang, saya akan menuju ke sebuah taman. Barusan ada sebuah taman. Ini. Kita masuk ke sebuah taman. Di sini juga diminta alas kaki untuk dilepas. Masya Allah, masih mau lihat di tempatnya. Ini Masya Allah ya. Benar-benar indah. Nah, ini benar-benar sangat indah, bagus. Sangat luar biasa. Dan kita lihat ini, kembali ada sebuah air. Kita lihat-lihat lagi. Ada apa saja di tempat ini. Di sini ada apa? Sudah lihat belum? Di sini ada. Mana? Itu kosong. Di sini mana? Oh, iya ada. Tapi kecil-kecil. Ada apa di sana itu apa? Iya. Ini kita lihat ke sana dulu. Wah, ini bagus nih. Masya Allah nih. Ini baru ikannya besar-besar. Iyih, Masya Allah nih. Bawa-bawa barangnya. Kita bawa makan ikan tadi. Coba. Tangan saya mau dimasukin. Didatengin nggak ya? Baik. Kita lanjut jalan-jalan lagi. Masya Allah indahnya. Masya Allah sungguh sangat luar biasa. Sini, sini. Kemana lagi? Sebentar ini kita tunjukin nih. Hah? Nah. Aquarium di sana ada juga? Masa iya ada? Iya lah. Oh, iya. Jadi di ruangan aquarium ini banyak aquarium beneran ya. Nah, ada. Masya Allah. Masya Allah ini taman-tamannya bener-bener dijaga kebersihannya. Dan masjid ini didominasi warnanya biru semua. Nah, ini udah berapa lantai ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini disini sampai enam. Mungkin sebelah sana yang sampai sepuluh. Karena ini kabarnya sampai ada sepuluh lantai. Ini masih di ruangan aquarium. Ini kita lihat ikan-ikannya. Ini ikan-ikan biasa ya. Ini ikan apa ini? Gue tau ikan apa ini. Enggak ada di otan. Wah, ini mulutnya. Ini bagusnya. Ini ternyata di luar juga masih ada. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ini apa ini? Hmm? Ini apa? Mana? Tuh. Iya, gak tau. Wah, datang. Ini ruangan yang pertama di bawah. Sekarang kita akan menuju ke ruangan yang di atas. Sebenarnya kalau naik sepeda motor, jalan kaki bisa lewat di sini ya. Atau mungkin tadi seharusnya turunnya di sini. Kemudian kita bisa melalui pintu ini. Masya Allah sangat indah. Masya Allah ini menara-menaranya seperti masjid-masjid di India. Ini masya Allah ukiran-ukirannya. Nah, sekarang ini ada pertunjuk ke arah ke atas. Saya akan menuju ke atas. Ini ada ruangan seperti ruangan tamu. Ini ada kolam renang apa-apa ini. Kita lihat. Wah. Iya, ini benar. Tapi gak terawat. Cuman bangunannya ini masya Allah benar-benar menakjubkan ini. Baik, sekarang saya akan kembali menuju mana jalannya ini ya. Nah, ini sayangnya tidak ada yang menunjukkan. Tidak ada tour guide-nya. Ini ke mana? Ini ada pertunjuk nih. Ke atas. Melewati jalan sebelah sini. Ini mungkin ya. Kita jalan-jalan aja dah. Karena disini tidak ada larangan. Ini masya Allah sungguh sangat luar biasa. Kaligrafi Arabnya terbuat ide dari mana? Wallahualam ini. Ini foto-foto beberapa artis yang pernah sampai ke tempat ini. Ini tempat mimbar. Tapi wallahualam ya. Ini tempat yang disebut masjid ini digunakan waktu sholat jumat atau tidak wallahualam. Nah, baik, sekarang saya akan masih menuju ke atas kembali. Ini digunakan untuk berfoto-foto. Masya Allah. Sekarang saya menuju ke atas. Ini ada pertunjuknya lagi. Lewat sebelah sini. Oke, saya ikutin. Tapi ya, lumayan ya. Ada penunjuk arah jalannya. Hanya yang kurang. Ini yang menunjukkan atau memperkenalkan ini apa. Jadi, nggak ada guide-nya ya. Mungkin kelemahannya di situ. Ini ada arah petunjuknya lagi menuju ke lantai 7 sama 8. Memasuki ruangan ini. Ini dia. Sekarang berada di lantai 7. Ah, ini belum sih. Masih ke atas lagi ternyata. Ini sampai di lantai 7. Masya Allah. Ih, indah juga ini. Ih, semoga aja nggak jatuh. Ini bagus untuk foto-foto di sini. Kami mohon dengeri sangat buang sampah pada tempatnya. Jadi, ini sudah disediakan. Tidak diperbolehkan buang sampah ke dalam. Ini ikannya ikan lele ya. Baik, ini di ruangan lantai 7. Lantai 7 ini ada apa saja. Saya akan melihat-lihat terlebih dahulu sebelum menuju ke ruangan berikutnya. Ini tempat makanan. Hmm, baju juga sih. Eh, disini luas banget nih. Masya Allah. Nah, disini kita kalau mau beli souvenir. Itu dia. Mungkin buat kenang-kenangan. Ada tas B juga. Eh, besar juga ternyata. Seperti sebuah pasar. Ini pakaian di sebelah sini. Saya juga mau beli. Ini baju-baju, sandal, sepatu, ini kopiah. Kalau makanan berada di sebelah sana. Nanti saya datangin juga ke tempat situ. Saya lihat kopiah terlebih dahulu. Mungkin ada yang cocok juga mau beli. Coba saya mau yang ini. Nomor 8. Ini sepertinya ini bagus. Saya coba. Ini muat gak mau. Ini banyak pilihan. Ada kopiah hitam, putih. Cuma saya mau ngambil yang warna putih saja. Kalau kayak kopiah saya ini ada gak yang kayak gini? Oh, ada. Siat ya? Siat. Agak siat ini. Ini udah bagus kan? Nah, biasanya kan saya pakai kopiah seperti ini terus. Nah, jadi sekali-kali mumpung ini ada kesempatan untuk berbelanja kopiah. Ini saya gak tahu seperti apa. Saya lihat dulu di cermin. Nah, ini mantep. Wah. Oh, mantep. Lebih mantap, Pak. Lebih mantap, Pak. Oke, saya ngambil ini. Langsung ambil satu dus. Oh, enggak lah. Mau beberapa model saja, Pak. Jangan sampai diborong, Pak. Ini tiga. Yang ini tiga. Kemudian ini berapa tadi ya? Sembilan itu. Ini sembilan. Yaudah ini satu. Udah itu saja. Ini dua. Iya. Ini dua. Apa ini? Iya. Empat. Ini saya mau di langsung pakai saja ya. Gak apa-apa langsung pakai ya. Gak apa-apa. Ini saya langsung pakai. Harganya berapa, Pak? Yang ini dua lima satunya. Kalau yang ini dua puluh. Oke. Oh, ini lebih murah. Ini lebih mahal. Tapi enak juga belanja di sini ya. Harganya pas. Jadi, enggak ada tipu-tipu daya lagi. Iya. Ini kan udah milih. Sekarang saya harus membayar di tempat kasir. Masih, mbak. Ini, mbak. Oke. Ini. Nah. Di sini jangan hanya fokus kepada barang-barangnya saja. Tapi tempatnya juga, Masya Allah, sangat luar biasa. Oke, mbak. Terima kasih ya. Ini tempat mainan. Nah, untung anak-anak tadi gak ada yang ikut. Ini buku-buku mainan tempat makanan. Ini tempat baju-baju. Ini tempat yang tadi. Ada perluasan kesebelah sananya juga ya. Baik, sekarang saya menuju ke lantai atas. Yaitu lantai delapan. Sekarang menuju ke atas. Mana lantai atas? Mana jalan ke atas, mbak? Oke, makasih. Ternyata di sini. Baik, menuju ke atas. Bismillah. Ini tadi tujuh. Sekarang menuju lantai delapan. Di delapan masih mendominasi barang oleh-oleh makanan. Dan ini kaligrafi. Masya Allah. Ya, kita lihat-lihat aja dah. Masya Allah. Bagus-bagus. Ih, harganya. Sembilan ratus. Kemudian ini satu juta seratus. Ini sembilan ratus lima puluh. Kaligrafi. Kemudian ini bunga-bunga. Ini bunga-bunga plastik. Kalau yang di luar itu baru bunga asli. Ini masih ada baju-baju juga. Bagus juga nih. Ini ahli ukti. Gambar Mekah. Ini harganya sembilan ratus. Ini juga kaligrafi surat Yasin. Surat Yasin. Ini kaligrafi-kaligrafi. Ini lebih murah harganya. Tapi yang gambar Mekah. Yang gambar Medina. Ini harganya. Insya Allah. Baik. Saya lanjut kembali. Ini makanan-makanan. Wih. Masya Allah. Bismillah. Wuh. Masya Allah. Kawan-kawan. Akhi ukti. Indahnya. Masya Allah. Ini dia nih. Wuh. Masya Allah. Dimana kita bisa nemu masjid seindah atau sebagus ini. Masya Allah. Nah saya akan kesana. Mungkin disana lebih bagus lagi ini pemandangannya. Jadi ternyata disini juga ada jalan ya. Mungkin saya lewat sini bisa juga. Lewat yang pinggir. Nah kalau lewat pinggir. Mungkin tadi gak ketemu dengan kopiah yang saya pakai. Kemudian dengan makanan-makanan. Dan ini pemandangan yang berada di lantai sembilan. Nah puncaknya berada disini. Ini di atas masih ada. Yaitu lantai sepuluh. Tapi kita tidak bisa melihat pemandangan yang paling indah. Seindah di lantai sembilan ini. Ini kita lihat menara-menaranya. Kemudian pintu gerbangnya. Masya Allah ukiran-ukiran dan warnanya ini memiliki ciri khas sendiri. Nah jadi masjid ini berada di sebuah antara perkampungan. Di antara hutan-hutan. Maka tidak heran mungkin ya. Kalau orang-orang itu menyebutnya ini masjid yang dibangun oleh jin. Masjid Tiban ini dibangun di atas tanah. Selewas 7 hetar. Didirikan sejak tahun 1968. Dan baru diresmikan tahun 1978. Jadi membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Mulai dari pembangunan sampai peresmian. Namun hingga saat ini. Masjid ini bukan berarti sudah selesai. Masih dalam tahap pembangunan. Perbaikan. Karena tidak semuanya sudah seperti yang sudah kita lihat. Ada beberapa bagian beberapa tempat yang masih belum selesai. Termasuk yang berada di depan tersebut. Jadi kulitnya masih belum sebagus. Di area-area yang seperti yang sudah saya tunjukkan ini. Ini kan Masya Allah sudah jadi. Ini di atas lantai 10. Tapi di sana tidak ada hal-hal yang menarik lagi. Di lantai 9 inilah puncaknya. Namun saya akan menunjukkan di atas seperti apa. Mari kita lihat ke lantai 10. Ini Masya Allah tempat belanja. Toko-toko. Ini seperti di Mekah Medina ya. Saat waktu sholat ini ditutup. Ini toko-toko. Karena sekarang waktu sholat asar. Dan nanti setelah sholat asar kembali dibuka lagi. Dari tadi saya sudah mencobain tangga. Sekarang mau coba. Liftnya ini berfungsi atau tidak. Sepertinya tidak berfungsi ini. Ini ada peringatan. Karena ini merupakan sebuah punduk pesantren katanya. Jadi selain masjid juga sebuah pesantren. Masya Allah. Jadi ini menurut saya bukan hanya sekedar masjid dan pesantren. Tapi mungkin sebuah museum rumah. Ini ada monyet. Saya takut menuju ke sana. Semoga saja tidak ada yang dilepas. Ini ada peringatan. Ini katanya sebuah pesantren. Tapi lagu yang diputer. Sama para petugasnya. Masya Allah ini indahnya sangat luar biasa. Ini lantai 9. Benar ternyata ini sampai lantai 10. Itu ada di atas lagi. Sekarang saya akan menuju ke atas lantai 10. Ini lantai 9. Ada perbaikan di sebelah sana. Itu di belakang silomen. Sekarang saya akan menuju ke lantai yang ke 10. Ini lantai 9. Sekarang menuju ke lantai paling atas. Ini paling atasnya. Sekarang masuk ke dalam. Ada apa saja di sini. Ini seperti di dalam sebuah gua. Perhatikan di atasnya ini. Ini ruangannya. Ini menuju ke mana. Saya lewati saja. Ini dari bawah pak? Iya. Oh saya kira ada lagi. Sudah mentok ini ternyata. Ini bapak yang baru sudah naik. Itu dari bawah. Jadi tidak ada jalur atau menuju ke mana lagi. Saya perhatikan saja. Mungkin lihat pemandangan dari puncak paling atasnya ini. Tapi tidak ada yang pemandangan bagus ya. Ini masya Allah. Ini lantai yang ke 10. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Hanya seperti ini. Tapi masya Allah. Oh ini ada di atas. Tapi tidak ada jalurnya ya. Tidak ada tangga lagi menuju ke atas sebelah sana. Ya sudah cukup lah sampai sini. Nah jadi yang bagus itu di lantai 9. Nah mungkin puncak keindahannya itu berada di lantai 9. Di sini hanya pemandangan seperti yang kita lihat masuk di belakang saya itu adalah sebuah menara. Nah saya akan menuju ke lantai 9 lagi. Di sana saya tadi melihatnya masih kurang puas. Saya akan melihat kembali. Ke lantai 9. Baik itu saja. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Nah apabila mencapai 10.000 like. Masya Allah nanti saya akan kembali safir. Menuju ke masjid-masjid yang bersejarah yang lainnya. Jangan lupa silahkan like, komen, dan subscribe berlangganan channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum.